. Tradisi membuka ikan larangan di Kabupaten Pasaman Barat masih terus terjaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Ikan di sungai hanya boleh diambil ketika sudah dinyatakan dibuka atau tidak dilarang lagi oleh tokoh agama setempat. Satu di antaranya seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Lubuk Landur, Nagari Awakuniang Lubuk Landur, Kecamatan Pasaman. Masyarakat baru boleh mengambil ikan setelah melalui prosesi berdoa di Surau Buya Lubuk Landur. Untuk pengambilan ikan ini sendiri, sebutnya juga diatur, di mana tidak boleh diambil dengan cara disetrum ataupun diracun, akan tetapi boleh diambil dengan cara dijaring, ditembak ataupun dijala. Hal inilah yang akhirnya menjadi sebuah keyakinan bagi masyarakat, di mana adanya dampak sosial yang akan diberlakukan oleh masyarakat. Tradisi ini juga sudah berlangsung sekitar 168 tahun dan hingga hari ini masih terus dipercaya dan dihormati secara turun-temurun oleh masyarakat setempat ataupun masyarakat dari luar. Di samping itu, kegiatan ini sebutnya juga merupakan pesta tahunan masyarakat yang biasanya diambil ketika setelah Lebaran Idul Fitri, namun kali ini dilakukan menjelang Ramadan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.